Intro 4, 3, 2, 1 Selamat sore para pemirsa yang berada di Museum Purilukisan atau yang sedang mengikuti acara ini baik dari media online Selamat datang dan berjumpa kembali di acara Bisa Bincang Santai pada sore hari ini Sebelum acara ini dimulai Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa Ide Sang Yang Widiwasa Semoga apa yang diharapkan bisa berjalan dengan lancar dan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan melarapan untuk pengastungkara pengajali umat Om Swastiastu Pertama yang saya hormati Chairman Ubud Royal Weekend yang sudah pada sore hari ini ikut serta di acara Bisa begitu juga yang kami hormati para narasumber ketiga narasumber terima kasih sudah datang begitu juga yang saya hormati pemirsa semuanya baik yang mengikuti acara ini di museum perilukisan atau yang menonton acara ini melalui live online yang saya hormati juga pada sore hari ini acara Bisa atau Bincang Santai kita selenggarakan lagi acara ini terselenggara atas kerjasama antara Ubud Royal Weekend dan para para kreatif dan didampingi oleh media-media partner seperti Hello Ubud Ubud ID dan lain-lainnya ada pun tujuan dari acara Bisa dan Bincang Santai ini sebenarnya kita mencoba untuk membicarakan dan memberikan informasi atau menginspirasi teman-teman yang ada di Ubud atau di Bali dari perspektif pariwisata kuliner culture lifestyle atau hobi yang sedang berada di Ubud saat ini ada pun topik yang kami angkat pada sore hari ini yaitu menelisik pelaku kuliner Ubud di tengah pandemi dan optimisme menetap masa depan telah hadir bersama kita di gandera sumer yang mungkin sudah tidak asing lagi yang pertama saya perkenalkan Dewa Gedi Putrawan selaku pemilik ibu 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 raih restoran dan juga salah satu penggiat kuliner di Ubud yang nomor dua anak gung raih bawo atau yang mungkin dikenal kita kenal dengan nama gungcung yang salah satu pionir kuliner tradisional Ubud yaitu babi guling gungcung mungkin kalian semua sudah tidak asing lagi mendengarnya dan dari semua yang terakhir kita yaitu Wayan Eka Sutawan beliau merupakan salah satu seniman di Ubud yang mencoba peruntukan di online kuliner online ini untuk mempersingkat waktu langsung saja kita kesannya ini santai lah kita ngobrol ngobrol perkembangan kuliner di Ubud seperti Nabi kita langsung mantan ke Pak Dewa Putra mungkin bisa menceritakan sedikit bagaimana perkembangan kuliner di Ubud saat ini atau sebelum covid gimana sebenarnya perkembangan kuliner di Ubud dan pada saat kuliner pada saat covid ini apa yang Anda lakukan apa yang Putra lakukan untuk memasarkan produk Anda apakah masih bisa berjalan dan strategi apa yang Anda lakukan untuk mempromosikan produk Anda di restoran silahkan baik baik terima kasih atas waktunya selamat sore buat semua pemersa dan hadir yang hadir pada sore hari ini begitu juga seluruh yang menyaksikan acara ini dan terima kasih atas ruang yang diberikan kepada kita baik di situasi ini merupakan sesuatu yang sangat sulit kita bicarakan karena ini adalah sebuah pandemik yang memang tiba-tiba dan sebuah unprediction jadi Ubud terkenal sebagai daerah desi wisata kita selaku penyangga di bagian itu adalah di bidang kuliner tentunya restoran jadi seperti yang kita ketahui bahwa perekonomian di Ubud bergerak sekali tentunya di kuliner hotel dan lain sebagainya jadi kalau ditanyakan pada saat sebelum pandemik jadi semua usaha yang ada di Ubud sangat bergerak sekali bergelat dalam artian hidup karena permintaan untuk restoran sangat bagus sekali nah kalau diperbandingkan dengan pandemi yang sekarang sudah sangat jelas sekali karena kita pun sudah mengetahui di bulan Januari Maret ya memang saya concern ke covid jadi kita yang di Cina dan tidak menyangka sekali bahwa ini akan menjadi sebuah pandemik dunia dan di saya karena memang market utama saya adalah turis asing walaupun ada lokal karena saya bergerak di bidang restoran yang memang turis asing dan kita bergerak di Asian Buzian jadi pertemuan antara makanan barat dengan timur menjadi sebuah produk jadi kita memakai lokal produce jadi seperti kita mempunyai coklat mousse yang dari kunyit kita mempunyai es krim yang dari kecomrah kita mempunyai es krim dari cengkeh dan lain sebagainya tentunya nah tetapi di suatu titik dengan covid-19 ini kita sudah tutup di bulan Maret pertengahan bulan Maret sudah tutup karena karena kita tidak mengetahui apa itu covid-19 sebenarnya secara jelas karena isu dampak dan lain dan pemberitaan yang kurang jelas di awal menyebabkan kita untuk menutup restoran ini dan memang sudah rembuk dengan staf bahwa kebijaksanaan yang kita ambil adalah kita tutup nah jadi apa yang kita lakukan pada masa itu satu bulan setengah bulan setelah itu saya mulai berpikir bahwa ini sebuah pandemik akan merubah tatanan kehidupan perekonomian kita akan merubah apa yang biasanya kita lakukan dan membuat sesuatu yang baru yang memang mindset kita harus kita rubah mindset yang kita rubah pada saat itu yang saya pikirkan adalah bagaimana menggait pangsa pasar lokal yang biasanya kita bergerak di turis sekarang kita berusaha untuk mencari pangsa pasar lokal memerlukan sebuah keberanian karena memang market ini tidak pernah saya ambil sebelumnya dalam artian yang memang mayoritas karena memang dari segi rasa dan lain sebagainya tidak menjadi suatu standar yang saya takut yang pertama tetapi karena memang sebuah pandemik dan di awal saya berusaha mengajak staff yang apa namanya berusaha untuk menyikapi situasi ini kita pada saat itu saya membuka sebuah usaha kecil dengan satu dua staff kita membuat brand yang namanya sambal niang rai jadi di awal kita membuat sambal niang rai dengan baby cumi pada saat itu memang sudah ada market baby cumi cuman mereka masih memakai cumi asin jadi timingnya saya ambil memakai cumi fresh yang rasanya tidak asin orang biasa dan saya memang mencari marketnya adalah yang middle up karena kemasannya saat itu adalah 295 gram dengan 120 gram cumi jadi mereka tidak hanya makan sambal cumi cuman di kita adalah cumi dengan sambalnya jadi karena saya pikir bagaimana menggeser pangsa pasar lokar untuk kertetarian ini karena apa membuat suatu produk baru yang perlu kita pikirkan adalah marketnya siapa orang-orang sasarannya siapa segmen pasarnya itu yang memang harus benar-benar kita pikirkan di awal nah karena pada saat itu banyak yang menjual 25 ribu 35 ribu hanya dengan sekitar 70 gram jadi saya mengambil dengan 120 130 gram dengan completely dengan sambalnya 295 gram jadi kita membuat label saat itu namanya niang rai dan kita sudah hampir terakhir itu hampir 1000 label sudah habis jadi memang pada awal tapi pada awalnya hanya sambal saja kita membuat dua brand saat itu sambal yang rai dengan rasa terakhir dan satu dengan sambal bongkotnya kemudian daerah ubud dengan konsum masyarakatnya dan lain sebagian saya pun berpikir bahwa ini tidak bisa tidak bisa dalam artian bahwa saya harus melebarkan setiap ini marketnya yang segmen pasar yang seperti apa yang saya cari nah mungkin disini apa namanya kita mempunyai teman dan lain sebagainya sekarang yang bahasanya yang di instagramer dan lain sebagainya saya pun sedikit mengejut karena pada awalnya saya bekerja sama dengan beberapa orang-orang instagramer seperti Wendy Johnny Ibu Sally Mantra jadi beberapa orang yang memang membuat ini produk ini bisa jalan dan saya pun sebelumnya tidak pernah memainkan pangsa-pangsa dengan produk instagram jadi disana memang ada beberapa orang terus kemudian kita juga pernah gabung dengan covid dan pasar support orang-orang yang lingkungan yang disana jadi dampak bagaimana orang instagram memprosyikan produk saya sangat benar-benar didukung sekali sehingga pada saat itu yang saya tidak kepikiran untuk menjalankan usaha ini seserius ini jadi saya berusaha pertamanya teman dekat ada namanya Koming Juwita jadi dia seorang instagramer juga seorang jelita juga banyak ada beberapa orang yang memang membantu ini prosesnya di awal saya melempar produk ini dengan memberi ke orang-orang terdekat mungkin yang paling merasakan saat itu adalah Jokgung jadi apa produk yang saya bikin beliau adalah tester pertama karena apa karena saya tidak biasa bermain di market lokal tapi bagaimana biar kita bergeliat karena saya membuat kepada staff bahwa kita ada harapan untuk bergerak kan itu yang paling kita ambil di situasi ini jadi menggerakkan sesuatu yang sebelumnya staff dan memang roda itu berjalan dan tiba-tiba harus diam kita mengambil segmen pasar yang lain apa yang harus kita lakukan nah itu jadi yang dulu 10 per hari kemudian 20 per hari 30 per hari dan kita pernah hampir 90 box per hari dan itu di luar dugaan nah kemudian ini memang segmen pasar jadi mereka pasti menginginkan suatu hal yang terbaru kemudian setelah ini berjalan 3 bulan saya mengeluarkan produk baru balung nangke karena bagi masyarakat Ubud mungkin sudah biasa nah jadi kita mengeluarkan balung nangke dengan rasa yang berbeda karena memang kita membuat produknya sedikit berbeda jadi dia sekitar 400 gram satu kemasannya jadi dia pakai telur 2 dengan baby kecapnya jadi kita membuat balung nangke atau jukut nangke dengan seperti gaya Jogja agak sedikit manis karena proses masaknya memang hampir 2 hari dan telurnya pun sama sama pangsa pasar mulai berlihat lagi dengan samal dan lain sebagainya kemudian saya sampai punya reseller di pasar jadi memang mindset di awal di luar dugaan di luar dugaan sekali dan memang cukup membantu karena memang beberapa staff saya bergilir masuk jadi ikut prepare karena kita harus metek cabai dan lain sebagainya jadi memang pekerjaan yang di luar mindset jadi kita membuat standar dan lain sebagainya kita sampai mencari kepetani untuk bongkotnya jadi bagus sekali nah cuman permasalahan yang ini adalah mentoknya pada akhirnya adalah tergantung market sejauh mana karena di Bali di Ubud mereka selalu mempunyai ingin suatu mencoba yang baru permasalahan kedua adalah daya beli seiring dengan sekarang sudah hampir 5 bulan 6 bulan jadi daya beli sudah pun mulai menurun jadi kita masih berusaha untuk mencari produk baru karena kita mempunyai membuat coklat mus yang dari kunyit jadi kita akan kemas itu cuman permasalahan sekarang dengan meningkatnya covid dan situasi semakin turun jadi kita masih pikirkan itu jadi kalau kiat dan lain sebagainya buat pengusaha mungkin yang seperti saya yang merasakan dapat seperti ini suatu semangat yang harus kita pikirkan yang kita pegang artinya logikanya kadang-kadang pun kita membuat sesuatu tetapi dengan kondisi seperti sekarang juga susah kan makanya paling penting produk sesuatu yang berbeda terus kedua marketnya dan kita memang dari sekarang ini pemenpaatan sosial media jadi dampak covid-19 di kita selaku pelaku pariwisata sangat-sangat jelas sekali memang memukul kita dalam artian roda perekonomian walaupun sangat jelas bahwa yang dulunya kita memudah sekali dapat keuntungan tapi dengan sekarang bagaimana kita merangkak dari bawah membuat strategi sebuah produk di situasi covid-19 ini tapi bagi saya adalah fighting spirit spirit kita untuk bahwa ini masih bisa berputar karena di dunia usaha kita tidak bisa menjadi seorang single kita merlukan orang-orang yang memang menjalankan usaha ini seperti instagram dan lain sebagainya yang memang berlihat karena memang produk saya kebanyakan di dan pasar jadi saya memang merasa sekali bahwa di situasi ini ada celah sebuah pembelajaran yang saya ambil bahwa begitu kerasnya media sosial media sosial yang membuat dampak di perdagangan online jadi seperti jodoh yang tidak tanyakan tadi dampaknya memang sangat terpukul sekali dan terus terang berat sekali berat sekali cuman kita harus terperjuang karena pada akhirnya saya pikir di kondisi pandemi ini kita tidak bisa merangi covid-19 tapi bagaimana caranya kita bersinergi sekarang dengan protokol kesehatan dan lain sebagainya jadi makanya kita harus berusaha karena kita tidak akan tahu sampai kapan ini tapi bagaimana cara kita bersinergi dengan covid-19 terima kasih sebelum kita ke narasumber lain mungkin saya kembali ke kebelakang lagi ada satu pertanyaan lagi yang masih pengen saya pengen tahu kita semua mungkin pengen tahu tentang ibu raih restoran kapan sih sebenarnya ibu raih restoran itu berdiri dan apa sebenarnya yang membuat ibu raih restoran itu unik dan masih eksis pada saat ini apa sebenarnya terima kasih baik terima kasih jadi mungkin saya akan feedback sedikit tentang ibu raih jadi ibu raih itu adalah nenek saya jadi saya adalah generasi ketiga jadi beliau lahir di Banjar Pandai Peliatan tahun 1926 dan beliau meninggal di 2004 karena leukemia jadi di usia sekitar 78 tahun jadi perjalanan ibu raih nenek saya karena suaminya adalah atau kakek saya seorang guru jadi yang pertama apa namanya perjalannya adalah di daerah Jemberano kemudian di Jemberano beberapa tahun jadi karena waktu itu kakek saya mengajar di SGB atau SMP saat ini jadi kemudian ke Bangli kemudian yang terakhir ke Singaraja jadi pada saat provinsi masih di Buleleng jadi kita memang kulas kalau kalian pernah ke restoran saya jadi saya memang kulas depan tentang story ibu raih jadi kalau nenek saya ke Ubud dalam artian memulai usaha di Ubud itu yang pertama kalau kalian tahu ibu oka babi guling ibu oka di tahun 60 nenek saya pertama kali jualan di sana jadi tahun 60 nenek saya berjualan di depan puri di tempatnya ibu oka yang sekarang babi guling ibu oka jadi di sana mereka nenek saya berjualan sekitar tahun 60 jadi pada saat itu mungkin pelukis seperti Dula yang di jamannya mungkin mereka sudah pernah ke sana tetapi pada saat itu kenapa saya pernah tanya kenapa membuka usaha makanan karena pada saat itu nenek-tien single mother jadi kakek saya sudah duluan meninggal jadi konsepnya adalah biar bisa makan jadi apapun di saat itu bagaimana biar bisa hidup ya tentu dengan makanan jadi konseptual yang pertama mereka membuka usaha karena nenek saya single mother terus kemudian perjalanannya dari tahun 60 sampai 1970 ke 1976 ya 1976 karena pertama usia dan lain sebagainya kita tutup jadi kita berusaha waktu itu nenek-teng jual kain depan ibu raya restoran yang sekarang terus kemudian tahun 86 generasi kedua Bapak Tiang membuat restoran tetapi saat itu tempat yang ibu raya sekarang itu dikontrakkan dulu karena pada jamannya itu Bapak Tiang tidak mempunyai modal jadi yang pertama ada budis restoran dari Denpasar yang kedua Lilis Gardan atau sekarang yang pengembangannya ke Kasaluna jadi pihak Kasaluna pernah mengontrak di ibu raya restoran itu dulu jadi kita mengontrak di selat lapangan jadi ibu raya yang pertama itu adalah di sebelah selatan Belai Banjaru Betlot atau lapangan jadi yang sekarang ini dikontrakin dulu sebagai modal usaha kemudian tahun 86 kita buka restoran yang di selatan setelah Kasaluna habis kontraknya atau Lilis Gardan pada jamannya kita pindah ke utara jadi Nenek Tiang lahir 1926 meninggal tahun 2004 jadi kalau pertanyaan tadi apa yang membuat bahwa sebuah restoran atau usaha itu bisa running sebenarnya kalau pengusaha seperti Tiang atau Bapak Tiang di jamannya karena pergeseran dari 76 berhenti bahwa restoran itu dibuka tahun 86 konseptualnya mungkin hanya sifatnya berjualan saja karena pada saat Bapak Tiang mungkin masih yang Bali restoran dengan ikan bakarnya dan lain sebagainya terus generasi Tiang Tiang masuk habis kuliah 2002 Tiang ambil itu sama pertanyaannya saya hanya hobi makan hobi makan saya waktu itu sama Cokgung mungkin ya yang pertama terus terang sama Cokgung jadi kita mengunjungi sebuah restoran yang hampir di Seminyak dan lain sebagainya kita tahu jadi kita satu hari itu bisa 4-5 restoran 6 restoran sama Cokgung kita berjalan dan lain sebagainya hanya ingin mencoba karena pada saat itu mindset saya bagaimana menjalankan usaha yang saya senangi saya senang masak saya senang makan dan ada celah memang perjalanan saya dengan beberapa teman jadi kita mau tahu itu tapi bagaimana caranya masak saya dengan Cokgung hanya mindset-nya pul di perut saat itu tetapi dari segi pemikiran tidak memecahkan masalah kan nah kemudian saya ketemu senior saya saya sampai meminta waktu yaitu owner-nya Aris Warung saya duduk dengan gongdek waktu itu di Aris Warung karena pada saat itu Aris Warung merupakan salah satu restoran yang established yang memang konseptualnya berbeda jadi mereka pada saatnya berani mengambil sesuatu yang berbeda kalau bisa dibilang bahwa diningnya Ubud berawal mungkin dari sana yang di timurnya kalau dulu pertamanya kemudian saya duduk berdua satu jam dan lain sebagainya saya hanya mengeluarkan satu pertanyaan pada saat itu sama gongdek Jung bagaimana biar restoran itu establish seperti ini apa yang harus saya lakukan jadi senior saya itu hanya bilang kalau sebuah produk hanya dimakan kamu akan hanya bisa berbicara tentang packaging tapi sebuah produk kamu pelajari dari awalnya produk itu kamu akan tahu bagaimana sebuah perjalanan sebuah produk itu maka saat itu kamu harus mencari seorang konsultan yang membimbing kamu menjalankan kamu seperti ini karena apa produk ini tidak hanya kita bisa baca kita bisa lihat tetapi harus diperhatikan makanya saya mencari konsultan dan lain sebagainya saya belajar yang namanya dari store yang namanya survei pasar dan lain sebagainya perjalanan saya dari 2002 bagaimana menjalankan usaha ini dengan mimpi tentunya karena apa setiap orang saya rakin harus punya mimpi karena dengan mimpi inilah kita menucu untuk lebih baik dan lebih baik karena mimpi kadang-kadang susahnya memang dibarangi dengan egoisme nah cuman masa muda harus ada mimpi dan ego kalau tidak itu kita tidak akan pernah maju karena itu yang akan mendorong bahwa keinginan kita lebih dan lebih karena pada saat ini kita masih bisa bergerak memulai sesuatu yang baru nah pada saat itu saya mencari konsultan sama juga penyelesaiannya seperti bagaimana yang namanya first in first out bagaimana misaan plus bagaimana store bagaimana survei pasar dan lain sebagainya ada banyak hal yang saya didapat karena saya memang lepasan ekonomi tetapi paling tidak secara basic list kita tahu apa yang harus dilakukan memasak itu ada resipi ada standarisasi jadi ada ada banyak hal yang harus memang kita lakukan untuk menjaga standar itu jadi memang tiap pagi harus kita cek standar seperti ini apakah menjadi spoil risk spoil jadi ada notes ada tanggal dan lain sebagainya jadi ada banyak hal jadi mungkin gongdek saat itu yang memang memberikan saya jalan bahwa kamu harus mempunyai konsultan untuk apa namanya membimbing kamu karena dalam sebuah operasional controlling adalah yang paling penting controlling dalam artian menjalankan sebuah press product menjadi sebuah produk itu sangat susah sekali jadi orang yang mengkontrol bahwa ini menjadi sebuah standar dan lain sebagainya jadi kemudian seperti pernyaan Cokde tadi apa membuat kalau saya sih dibilang stabil enggak karena diubut rata-rata dengan restorannya mereka semua mempunyai ciri khas dalam artian mereka pun punya segmen pasar sendiri-sendiri nah pada saat itu pun saya berpikir apa yang membuat produk ini dicari apa yang membuat dengan begitu banyaknya restoran kenapa dia harus ke sini jadi pada saat itu saya mempikir sebuah produk yang memang memakai local produce tetapi dengan teknik yang memang masa gini karena pada saat saya mulai sudah banyak yang namanya gastronomi sudah banyak yang namanya fine dining dengan keilmuan yang saya punya mungkin belum cukup nah terus saya beberapa discuss juga dengan teman bagaimana menjalankan usaha nah pada saat itu tercentumlah bahwa kita main di Asian Fusion jadi pertemuanan makanan barat dengan timur memakai local produce mungkin tekniknya saja seperti yang saya bilang tadi bahwa kita membuat coklat mousse dari kunyit kita membuat es krim dari kecomrah kita membuat es krim dari cengkeh dari pala gitu jadi kalau dari produk makanannya kita membuat misalnya kalau disini ada tongseng kambing cuman kita pakai dari paha Australia cuman metode masak yang kita pakai masih yang di Indonesia nah jadi penggabungan seperti itu dengan harga yang saya rasa masih kita bersaing karena harga juga paling tidak sangat menentukan sekali karena dengan kompetitif yang sekarang bagaimana bahwa sebuah produk ini misalnya harga 50 ribu dihargai sampai 80 ribu pun masih layak dijual gitu jadi makanya kalau dunia di restoran seperti saya sangat berlihat sekali sangat dinamis dan memang fashionable dalam artian bahwa ini selalu akan berubah berubah mengikuti trend segitu terima kasih luar biasa sekali sangat menginspirasi kita semuanya pada jadi saya simpulkan pada awalnya berawal dari hobi makan yang jadi kecintaan dan jadi apa namanya menggeluti dari dunia kuliner ini sangat menginspirasi sekali baik dari kita beralih lagi ke moderator yang kedua yaitu anak gue Ray Bawo itu Gongcung mungkin pertanyaannya yang sama seperti yang tadi bagaimana perkembangan babi guling Gongcung sebelum covid dan sekarang bagaimana situasi sekarang covid tentang penjualan babi guling Gongcung dan coba ceritakan sedikit kenapa bisa memilih makanan tradisional untuk apa namanya menjadi usaha yang anda geluti silahkan tes ini semua untuk waktunya Cok D mungkin tiang agak sedikit beda penjelasan secara literal karena tiang pangsat pasarnya lokal dan terus bahasanya agak bahasa rakyat sedikit artinya tiang menjelaskan dengan Bobo Jolan mantan kibasa balinya seperti nike ya jelas nike masalah neviastane antara sebelum covid dan setelah covid pasti ada imbas yang begitu luar biasa dampaknya untuk pariwisata bali khususnya di ubud taler nah artinya dulu sebelum covid nike tiang biasa jualan bisa habis 2-3 babi buling setiap harinya itu untuk pangsa pasar lokal dan lumayan nike karena tiang bukanya dari 2015 akhir sekitar 5 tahun mungkin dari imbas nike diang momo istilah balinya ingin buka lagi satu di daerah sakti kebetulan nike ada rumah diang di banyar sakti jalan sweta juga tidak jauh dari babi guling satu gong cengnya sekitar satu setengah kilo itu karena tiang lihat di samping samping rumah tiang itu udah ada banyak berdiri mulai berdiri hotel nah tiang kan lirik pasar lokal karena staff staff nya itu banyak di wakaduma bisesa dan selain lain banyak hotel sekarang berdiri sana tiang menonjol ke sana ke staff nya dan dan setelah diri nike dari desember tiang buka awal desember awal buka di utara ya lumayan bagus perkembangannya ada padahal covidnya nike kayaknya setemar ya mulai di cina setemar tapi dampaknya nike belum terasa di bali waktu desember nah setelah januari mulai akhir januari terasa dampaknya dan tiang pun nguling dua tidak habis dan satu pun masih kadang-kadang tersisa akhirnya tiang ambil kesimpulan tutup di utara tiang buka di selatan mantan dan ya artinya satu ekor wabiguling habislah setiap harinya di sana pada waktu dampak nike dengan harga bahan pokok seperti bawang cabai kunyit lengkuas nike rata-rata semua menurun makanya tiang bisa jual harga masih standar tapi kebelakangan nike waktu nike ada sekitar dua bulan lalu babinya jeblok sekali harganya sampai ada yang jual 12 ribu karena ada pas kebetulan covid ada virus juga babi waktu nike terus jeblok akhirnya sampai harga babi 12 ribu per kilo artinya tiang gampang waktu itu cari babi dan jualnya juga masih standar bisa habis satu ekor per hari tapi mulai bulan lalu julie akhir babinya luar biasa yang tiang tahu artinya dari bahan pokok itu semua yang yang tahu yang naik sekarang itu hanya dua emas dan harga babi selain itu semua murah tanah juga murah sekarang hotel juga murah gak ada yang beli gak ada yang kontrak hanya dua aja babi sama emas itu aja yang mahal sekarang dan itu kebetulan tiang yang kena babinya kan jadinya muter-otak takut kalau naikin harga karena kita pasal-pasal lokal takutnya pelanggan lari siasasi saja mungkin harga tetap yang pakai kalau kebetulan dapat babi murah yang tetap standarisasinya berapapun dapatnya itu tetap standarisasinya seperti itu sekat di nak balik yang untungnya sedikit yang penting bisa jalan mantan di masalah COVID artinya beda jauh sampai 70-60 mudah-mudahan didengar oleh para penonton inilah kita dihubung saat ini dan yang mudah-mudahan ini cepat berlalu sangat becek sekali dari penjelasan dari perjalanan perjalanan dari usaha babi guling gongcung mungkin kembali ke belakang lagi saya bertanya apa sih yang membedakan babi guling gongcung dengan babi guling babi guling yang lain sedangkan yang bisa masih eksis sekarang sampai saat ini dan memiliki rasa yang khas dibandingkan babi guling yang lain apa sih yang membuat itu dia menjelaskan flashback ke belakang dulu pertama kalinya babi guling guling itu adalah niang-diang sendiri yang jualan di pasar kecil babi kecil nike nike memang resep yang dulu dia ambil untuk sekarang dari niang-diang dulu nah kebetulan ibu oka nike ibu diri nike kebetulan ajung dari punya istri dua nah artinya tiang dari istri yang muda pertama niang yang berjualan di pasar nah habis niang nike niang meninggal digeluti oleh ibu oka tetap di pasar nah setelah ada balai banyar makin nah itu dulu berkat tiang rasa itu tiang berutama putih sama cokodo putro itu jasanya luar biasa beliau yang jualan di di balai banyar dengan bayar satu porsi nasi kalau gak salah waktu itu harga nasi cuma 5 ribu itu kalau bu Gong gak berani ngontrak itu saya yang bayarin dulu gitu bawasnya mungkin ajung itu itu ya berdiri sana ibu oka nah tukulan karena pangsa pasar ibu oka sudah masuk ke internasional turis dia ngambil pangsa pasar lokal biar beda kita beda style diang dari pasal lokal dan diang pakai bumbu jadi khas niang yang dulu yang agak keras strongnya padasnya nike nike dia ngambil dari itu dah diang mulai dipercara pelanggan penggemar bahwa inilah yang betul-betul bumbunya nyusuk nih nike semua terima kasih buat gue dikenal dengan gongcung mungkin kita beralih ke narasumber yang ketiga yaitu eka dengan online kuliner online dengan mepung mepung ya mepun ya dengan mepun mungkin saya bertanya sedikit eka sebelum anda bergelut di kuliner apa yang anda lakukan sehari-hari sebelum melakukan apa namanya terjun di usaha kuliner online kuliner ini dan kenapa anda memilih usaha online kuliner ini sebagai bisnis anda saat ini terima kasih eka silahkan oke terima kasih untuk semua itu diangga sebelum yang sedikit memepatkan tentang kuliner online yang tiang berduti sekarang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ubud Bion Ubud ID dan juga Hello Ubud sudah mengundang saya ini juga suatu kesempatan bagi tiang sendiri untuk pertama untuk belajar karena bisa bertemu dengan para senior ini Pak Dewa serang Pak Gung yang sudah sangat senior dalam bidang kuliner mungkin tiang akan jelaskan sedikit sejarah ini tiang juga ampura ini bahasanya tidak apa-apa jalan gitu karena tiang esik sebenarnya adalah seorang seniman jadi pertama untuk kegiatan sebelum tiang mencoba untuk membuat dapur metron ini yang adalah seorang seniman dengan kegiatan dalam bidang seniman kerawetan yang kesehariannya menggambal gitu juga dan juga tiang dan sebenarnya keluarga usaha keluarga punya usaha homestay di rumah dan sebelum covid nikki menerima pandemik tiang dan istri memang berencana untuk membuat warung yaitu warung rumahan mungkin tiang manfaatkan kalau disini di bali namanya bali tiang mempunyai bali di rumah dimanfaatkan nikel karena juga tiang tidak mempunyai tempat untuk membuat restoran dia akan menggunakan bali di rumah untuk membuat warung kecil terus kenapa bisa ingin tiang kawin dia memiliki warung di sok wayah jadi istilahnya waktu tiang nganggur yang sering dibuatkan makanan di warung nikel tiang coba emang enak terus tiang juga bermimpi mempunyai teman teman seorang bule dia mendapat resep dan juga makanan 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 dari seling sharing dengan bule yang akan coba terapkan di rumah dengan membuat warung kecil di rumahan dia juga sudah mempersiapkan sebelum pandemi ini masuk di Indonesia khususnya di Bali pada bulan awal Januari setelah dia menikah dia sudah merancang untuk membuat nikel dia sudah mempersiapkan menu sudah mempersiapkan meja dan alat-alat semuanya tapi dia rencana nikel akan buka setelah nyepi karena dari nyepi dan sebelumnya nikel dia juga kariwentan tugas dan juga masih ada kegiatan-kegiatan berkesenian yang lain jadi dan juga masih dalam proses pembelajaran mau belajar ke teman-teman yang lain juga bergantung di bidangnya terus setelah pas sebelum nyepi nikel sebelum nyepi nikel hamil sekian nyepi ada bawaan dari pemerintah dengan untuk mungkin menutup dan juga sasaran tiang mungkin pasar-pasarnya akan tiang rencana sasarannya untuk turis nikel jadi semua turis sudah kembali ke negaranya masing-masing dan ubud mulai sepi tiang memutar otak sama istri alat bengelah ada rencana sengidang orang apa terus tiang lihat di facebook di instagram mulai muncul usaha-usaha online jadi tiang juga coba yuk sama istri tapi kita sasarannya untuk lokal terus setelah nikel apa menadab kita cari menu-menu yang jarang di ubud mungkin mungkin di dan pasar sudah sering di badung lain di ubud terus kita coba membuat sati pecing sati babi dengan bumbu pecing kita coba dengan beberapa testimoni kita coba undang teman kita kasih teman pikirannya kita tidak perlu lagi karena kita bukan dasar kita di bidang kuliner kita makan dan juga kita bukan di ekonomi kita coba setelah beberapa testimoni jadi teman harinya dia memerindikan diri untuk menjualnya lewat online tapi dia belum punya nama tapi kira-kira becetnya ganteng terus dia ingat dengan karena bumbunya nikki bumbu pecing nikki dibuat oleh ibu dia sendiri jadi nama ibu dia adalah mek jepun dipanggil mek jepun jadi dia putuskan usaha nikki dia namakan dapur mek pun dia juga ingat karena ibu adalah kalau kita mau sesuatu tanpa restu orang tua terutama restu dari ibu itu akan sia-sia kan itu terus dia coba dengan sate plecing babi nikki dan es campur ke pertama menunya cuma dua mantan makanannya sate pecing babi dan minumannya es campur nikki juga dia coba-coba teman terutama ke teman yang tawarkan ke teman terutama sekitar nubut sekitar nubut ya lumayan ada yang teman yang merespon mungkin dari mulut ke mulut ada setiap hari pas tungkara ada tambahan orderan terus sampai juga pernah kewalahan karena dia medwistat dia cuma keluarga mantan dia sendiri istri adik dan ibu dan bapak juga kecema ke mantan sampai kewalahan sempat dan juga ada surutnya mungkin namun mat karena dia cuma diubut mantan diubut mantan ampun malah ini terus mungkin terus dia juga menambah menu dia juga sudah mempersiapkan beberapa menu cuma posting dua menu mantan terus dia tambah ceker dengan bumbu tetap dengan bumbu kacing ditambah juga dengan tahu crispy untuk camilan dan juga lumayan ada peminat dan tadi babi tetap jalan tetap peminat dan juga ada surutnya dan kadang-kadang karena mungkin dia juga pepojolan baru mencoba dan baru masih lekat masih sangat bayi di bidang ini jadinya belum tahu bagaimana pemasaran yang bagus dan juga dia juga ingin belajar lagi dari teman-teman yang sudah bergelut di bidangnya dan untuk menu dia tambahkan terus dia tambahkan terus makin dia coba ke seafood dia coba udang udang saus padang juga banyak peminatnya dan makin dia juga coba kepiting kepiting saus padang dan setunggara juga lumayan peminatnya dia juga minta tolong ke teman mungkin ini fungsinya mempunyai banyak teman ke teman teman di Pejeng dia yang promosikan di sana di Gianyar di Payangan juga mungkin dia yang paling sering kirim ke Pejeng dan juga ke Gianyar ini untuk sedikit secara dan ampura yang wawu lahir di bidang ini dan dia akan tetap berusaha agar misalkan nanti situasi sudah normal sudah normal kembali dia tidak akan putuskan ini dia akan tetap berjalan dan dia pun nanti kembali ke pekerjaan yang sebelumnya dia juga akan tetap jalankan karena dia sudah konsisten untuk tetap berjualan ini dengan istri ini memang cita-cita kita berdua itu sedikit sejarahnya dan untuk pemasaran mungkin itu intinya itu yang saya ucapkan itu berjalan di pulih agar berjalan mungkin ini butuh proses panjang bertahun-tahun nanti dia akan terus coba dan dia akan biar dia geluti terima kasih Eka sangat menginspirasi sekali mungkin peranyaan yang berikutnya buat Eka pada saat covid Niki banyak timbul online-online kuliner banyak timbul UMKM UMKM baru di bidang kuliner bagaimana pendapat Eka tentang timbulnya UMKM UMKM kuliner Niki dan coba tolong dijelaskan terima di bidang di bidang berusaha Maksud tiang juga banyak yang kehilangan pekerjaan dan ingin mencoba terutama untuk bertahan hidup kenten. Yang mana bersedang makan kenten, kumpulan adat kenten, dan juga rasakan nike. Mungkin banyak yang ingin mencoba di tiang, membuat terutama kuliner, karena mungkin nike yang paling nabi karena dari segi modal memang menengah ke bawah, untuk produknya nike memang lebih murah daripada membuat produk seperti yang lain, mungkin seperti ada handicraft yang memang membutuhkan, tapi modal yang banyak. Tapi juga banyak yang lihat, cuma nabi kenten, kenten, lalu terutama sedikit yang konsisten. Kenten, tiang berbagi pengalaman manten, pasang surutnya memang, apalagi kita baru dari awal, pastilah ada kentennya. Tapi sekadar tiang, ampun sempat yang sampai dua hari atau tiga hari tanpa boleh mendagang, sempat sampai dua hari atau tiga hari tidak ada yang membeli. Kita jangan putus asa, kenten, keharapan tiang dengan putus asa. Mungkin tiang juga sempat tanya ke teman, ada yang, nah disurut mendagang, nggak lagi lanjut, ah misalnya dia mau beli, oh nanti ya. Nah ini, keratikan mungkin dia sudah berusaha, dan mungkin ada juga yang masih higiat, tiang juga, karena tiang juga konsisten, walaupun tidak ada yang, tidak ada yang membeli, tiang akan tetap, tetap akan berjualan. Dan itu pun juga nanti, kalau situasi sudah normal, tiang akan tetap jalankan niki, karena tiang sangat senang belajar, kenten, belajar. Jangan ingin tahu, kenten, makan, kenten, kenten, bisa lah kidek, kenten, untuk nanti pastahannya membuat makanan nika, kenten, 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 kenten. Terima kasih, Eka. Pertanyaan terakhir untuk titian ke-3 narasumber niki, apa sih harapan kedepannya tentang wisata kuliner di Ubud? Apa sih harapan kita semua dari pelaku kuliner di Ubud tentang wisata kuliner di Ubud itu? Apa harapannya kedepannya? Ini merupakan suatu hal yang baru dan mungkin tergerak sendiri di depannya pencapaan yang terlapas belum tentu sampai kapan ini akan ditutup dan lain sebagainya. Jadi titik cerah untuk berakhirnya COVID-19 mungkin tidak akan pernah selesai. Tetapi bagaimana seperti yang Tiang bilang tadi, kita bisa bersinergi dengan COVID-19 ini. Tapi dengan kesempatan ini mungkin juga Tiang harap berkelihatnya kita, karena kita memang bergerak di sektor pariwisata, Tiang minta juga ke pemerintah Kabupaten Genyar, Provinsi Bali, paling tidak pengusaha-pengusaha seperti kami bagaimana jalan tengahnya biar bisa kita berdenyut lagi perekonomiannya mungkin dengan pengadaan event, dengan protokol kesehatannya. Terus, karena memang disinilah bahwa kita akui bahwa perekonomian kita ketergantungan dengan pariwisata sangat jelas sekali. Jadi dengan ada isu seperti ini, daerah lain mungkin masih bisa bergerak dengan perekonomiannya mungkin perkebunan dan lain sebagainya. Cuma kita tidak ada tamu, berarti kita tidak bisa bergerak. Cuma semangat, masih kita tetap jaga. Cuma untuk pelasungan ini Tiang harapkan kepada instansi terkait, ke depannya tolong dibantu kami bagaimana antara pengusaha dengan pemerintah biar lebih bisa bersinergi sehingga perekonomian lebih bernyut. Terima kasih. Pertanyaan yang tadi, sama dengan Deo Putra, Napi harapan ke depan tentang kuliner di Ubud dengan COVID-19, Napi harapan ke depannya. Ya, si Tiang sama harapannya di Deo Putra. Tiang rasa si pekembangan pariwisata di Ubud ingin secepatnya pulih kondisi yang dulu. Dan ini juga khususnya bagi kuliner-kuliner, berdadakan istilahnya. Mungkin ada yang memang betul-betul yang bisa artinya dari pengalaman ini muncul ide-ide balu dan memang dia bisa memang basicnya memasak atau berdagang. Tolong artinya dikiatkan itu lebih bagus biar ke depannya pada saat kita normal nanti bisa ada pilihan di Ubud itu. Jangan hanya sekedar restoran Indonesian food atau babi guling atau itu tuh sekarang muncul-muncul ada masakan-masakan baru yang tradisional memang khasnya Ubud itu kita bisa munculkan pada nanti pada saat normal yang COVID ini. Ya, itu tuh. Ya, kelihatan yang secara krisis besar ampun sama serang Pak Dewa dan juga Pak Gung sekedar krisis besar. Harapannya juga seperti itu ingin semoga setengah krisis semua kembali normal dan yang terpenting ini juga buat sama Pak Dewa dan Pak Gung karena pada saat situasi seperti ini timbul lagi banyak usaha-usaha kuliner dadakan baru itu juga pasti juga ada sesuatu yang baru di timbul di Gert yang berharap untuk lebih mendekuni Nika supaya untuk meneruskan Nika karena nanti kalau kembali ke normal mungkin mereka kembali ke pekerjaannya seperti semula ini juga akan menjadi usaha sendiri atau usaha sampingan mereka jadi itu akan menjadi penghasilan buat mereka. Intinya kalau ingin memulai suatu usaha jangan ragu-ragu harus konsisten berani mencoba karena Nabi Wasdana bekerjalah dengan senang hati agar pekerjaan itu tidak menjadi beban ini kembali terima kasih para narasumber ketiga narasumber kita yang sore hari ini luar biasa sekali kita mendapatkan informasi atau pengetahuan seputar perkembangan kuliner di Ubud pada saat ini sekarang saatnya kita melakukan seti tanah jawab dari barat gini kita mungkin ada yang bertanya seputar kuliner selamat menikmati selamat menikmati seni perkenalkan tiang cokdi cokdi piko banyak yang manggil tiang langsung mantan tiang narasumber kebetulan juga tiang salah satu pemilik restoran di Ubud dan tiang sangat mengerti betul lah bagaimana dampak dari covid-19 terhadap usaha-usaha kita dan sayang sekali memang di apa namanya di dalam media atau apa itu sedikit sekali dibahas masalah restoran padahal sebenarnya yang paling terpukul dari covid-19 ini adalah restoran dan semua dari yang tiang baca lah dari berita entah disini entah di luar sana banyak owner-owner restoran yang menjerit kenapa apa namanya apa namanya tidak ada gerakan yang apa namanya yang meneriakan bagaimana isi hati dari pemilik restoran puniki itu di tiang kemungkinan setelah di tiang mengikuti perkembangan berita mungkin para narasumber juga mengikuti pertama apa namanya penerbangan para wisata akan dibuka September kami sudah siap-siap tau-tau mundur lagi ke Desember dan sebenarnya yang tiang ikuti dari semua kemungkinan paling ten ini satu dua tahun mungkin dua sampai tiga tahun akan kembali seperti tahun 2019 yang tiang dengar dari para analis-analis di luar sana berdasarkan dari data-data yang mereka peroleh atau apa apa namanya pendistribusian pendistribusian vaksin yang akan datang jadi sekitar mungkin dua tiga tahun terif selamat menikmati